Oke, selamat malam. Sudah pada Juin? Halo? Dengar suara saya? Agnes? Dengar. Dengar ya? Dengar, kompak. Oke, selamat malam. Kita masuk ke chapter 13. Jadi, kurang lebih dua kali lagi pertemuan ya. Itu sudah habis. Dan chapter 16 itu Anda ngumpul tugas untuk proyeknya. Oke, sebelum mulai chapter 13, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Proyeknya bagaimana? Sudah pada siap semua? Proyek akhirnya? Proyek akhirnya sudah siap ya? Wiseli? Sudah oke? Hampir, Pak. Tinggal tambah sikit saja. Oke. Oke ya. Untuk sekarang ada tugas nggak? Saya lupa. Wiseli? Tidak ada, Pak. Bapak minggu lalu bilang nggak mau kasih tugas. Oh, iya, iya. Benar sekali. Untuk proyek. Iya, untuk proyek benar. Oke ya. Oke. Oke. Berarti proyeknya sudah pasti ya nggak ada perubahan gitu ya. Contohnya buat case A, case B, case C. Benar, Wiseli? Gimana, Pak? Proyeknya sudah nggak ada perubahan. Maksudnya kan kalau temanya A, A aja kan nggak ada perubahan ke tema B. Tentunya penjualan jadi kayak yang lainnya gitu nggak ya? Kalau aku sih nggak, Pak. Nggak ya, oke. Oke, kita mulai dulu ya. Sebelum masuk materi, saya pengen lihat sejauh mana proyeknya. Desain pun nggak masalah ya. Jadi, saya pengen perwakilan perkelompok itu demo-in ya. Pak, proyek saya baru sampai sekian. Habis itu, chat anggota sama kelompoknya nanti saya kasih plus 5 untuk nilainya. Ya. Oke, Wiseli, silakan demo-in proyeknya sampai mana dulu. Saya pengen lihat ya. Bentar ya, Pak. Buka dulu. Ah, oke. Yang perkelompok yang lain, tolong disiapkan ya. Saya pengen lihat sejauh mana. Contohnya, Pak, proyek saya baru desainnya saja atau baru detainnya saja. It's okay. No problem. Buat saya nggak ada masalah ya. Yang penting, udah disetel bahwa proyeknya lagi disurusin, Pak. Lagi diangsur-angsur gitu. Oke. Agnes, sampai mana proyeknya untuk tugas akhirnya? Halo? Agnes? Bukan saya sih yang buat proyek akhirnya. Jadi, saya kurang tahu juga. Waduh. Berarti numpang nama saja ya? Jangan. Bukan numpang nama. Jadi, temannya dibantuin. Oke? Oke, silakan. Sudah join semua kan? 26 ya, nggak apa-apa. Oke, dari kelompok siapa dulu yang mau sharing untuk demo proyeknya ya? Jangan lupa habis sharing, ini ya, chat di kelompok biar saya tahu. Istilahnya, oh, bahwa contohnya kelompok Anes atau Wieseli atau kelompok Steven sudah presentasi demo proyeknya. Nanti baru direkamannya, baru saya cek ya untuk lihatnya gitu. Oke, silakan. Kelompok siapa dulu? Oke, Pak. Oke, silakan share screen, Iseli. Saya ambil dijelasin ya. Oke, coba jelasin. Jadi, di aplikasi ini merupakan aplikasi kasir yang sederhana aja, Pak. Nah, di sini sudah bikin sih untuk loginnya. Tapi, belum digabungin aja. Dibikin sama anggota kelompok, belum gabungin aja. Oke. Terus di sini untuk input barang. Harganya, stoknya misalnya 50. Habis itu pilih satuan. Box. Simpan. Otomatis dia akan tersimpan. Nah, jika datanya sudah banyak, bisa di-search juga. Ada error, Pak. Bentar ya. Ini ada salah coding. Seharusnya bisa di-search. Nanti saya perbaiki lagi. Oke. Terus apa lagi, Iseli? Contoh mau hapus. Setiap sudah di sini, tinggal dihapus. Yes. Sudah dihapus. Terus? Terus ada pelanggan. Sama sih yang kayak. Kayak itu untuk barang. Cuma ini untuk pelanggan aja. Transaksinya sudah bisa dipaksa. Transaksi. Coba. Apa-apa, Pak. Yang klik transaksi. Cucing ya? Enggak. Ada transaksi keuntukan. Menu transaksi, literally. Ada. Coba. Oke. Sama tanggal. Contoh mau beli barang. Apa ini? Beli pena. Jumlahnya 10. Kita tambang. Dia akan ke sini. Habis itu sudah otomatis jumlahnya berapa gitu. Contoh. Bentar. Ini laptop 50 kan. Nah, kita contohnya beli 10. Dia otomatis akan terkurang juga. Oke. Jika ada salah, tinggal klik. Klik dua kali. Habis itu hapus. Kalau di save, baru nanti berkurang gitu ya? Ya, save berkurang nanti. Pas di save, transaksi selesai, langsung ke ini, report. Oke. Oke, bagus. Bentar ya. Aku ulang share dulu, Pak. Kayaknya gak nampak. Oke, boleh silahkan. Yang kelompok lain, silahkan disiapkan ya. Nanti kalau sudah, dia habis klik simpan, langsung muncul report. Kalau mau tinggal print ataupun save. Kalau enggak tinggal di close saja. Oke. Selanjutnya, laporan. Nah, dia langsung bikin laporan barang sisa stok kita berapa. Ini laporannya pakai crystal report atau pakai apa ini? Crystal report. Crystal report ya? Ya. Begitu pula dengan laporan pelanggan. Gitu aja sih, Pak, yang sudah siap. Yang pengaturan belum. Nama tentang belum. Gak apa-apa, itu udah bagus ya. Diselesaikan ya, karena kan sebentar lagi selesai ya. Sekarang kan pertemuan ke-13. Berarti 3 minggu lagi ya. Itu harus selesai. Oke, thank you, Wesley. Jangan lupa di chat ya. Anggota kelompok siapa saja. Next, silahkan. Kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya. Ayo, kelompok siapa? Silahkan. Ada yang mau presentasi? Kelompok saya, Pak. Oh, Pak, Niki. Ayo, Niki. Sekaligus, saya penglihat project-nya ya. Sampai sejauh mana. Ini udah bagian jurnal. Saya kan ini bikin aplikasi yang bisa untuk masukkan data seperti untuk buku besar. Ada jurnal umum sama ada jurnal di sini. Abis itu, ini semua udah bisa masukkan data-datanya ya. Coba share screen, Niki. Eh, belum ya? Belum. Saya coba share screen. Untuk pulang lagi. Nampak nggak, Pak? Oke, sip. Coba dari pertama, Niki. Coba jelasin. Ini, aplikasi ini, itu seperti buku besar. Jadi, kita itu, fungsi aplikasi ini untuk masukkan data ke dalam bentuk jurnal umum atau kan raja saldo. Ini lagi kalian belum bikin, jadi masih belum. Nah, disini kan ada jurnal umumnya nih. Ini ada bisa save update, kan dilet. Sama ini, masukkan data juga udah bisa. Masukkan data. Apa ini? Masukkan. Ini masih belum bisa, itu apa namanya, langsung. Langsung refresh sendiri. Ini udah keluar di sini. Abis itu ada malah itu saldonya. Sama juga seperti tadi. Jadi, komen dia juga sama aja. Yang di sini sebenarnya ada jumlah keseluruhan debit sama kredit yang ada di sini. Nanti harusnya akan muncul di sini. Tapi masih belum. Sama yang tombol print. Ini print sih kami belum bikin bener ya itunya. Itu aja sih, Pak. Oke, bagus ya. Diselesaikan ya, Ki. Karena, ya, tiga minggu lagi proyeknya dikumpul ya. Karena kan sekarang chapter 13. Oke, terima kasih. Udah bagus ya, kelompok Wisely sama Niki. Next. Ada yang mau sharing lagi kelompoknya? Silahkan. Kelompok siapa lagi? Mau sharing? Sekaligus, saya ingin tahu ya. Sejauh mana proyek Anda perkelompoknya gitu. Atau kah belum dibuat sama sekali? Terus, atau baru databasenya saja? Baru desainnya saja? Eh, enggak apa-apa. Biar saya tahu ya. Oh, rupanya kalau belum dibuat sama sekali, Apa sih kendalanya? Apa problemnya gitu ya? Jangan karena ini kan perkelompok. Ya, contohnya kelompok Agnes. Rupanya enggak selesai gitu kan. Jadi, yang kena itu bukan satu Agnes saja. Ya, peranggota semuanya juga kena. Kena bante ya gitu. Oke, next. Silahkan. Niki, anggota kelompoknya di chat ya. Di chat group. Biar saya tahu. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Ayo, silahkan. Sudah? Enggak ada lagi? Berarti kalau... Kristianti? Mau sharing? Oke, silahkan. Biar saya tahu sampai sejauh mana perkembangannya gitu. Sudah, enggak ada lagi? Ayo, silahkan. Ada yang mau sharing? Kalau tidak ada lagi, baru saya lanjutin ya. Untuk absen sama lanjut ke materi chapter. Biar saya bahas itu tentang bagaimana penggunaan looping di SEL server. Oke, jadi di SEL server kita juga bisa penggunaan untuk statement seperti while, break, dan lain-lain. Seperti di pemograman. Oke. Sebelum saya bahas, saya ingin lihat. Oh, proyeknya sejauh mana sih yang Anda buat? Oke. Pak, saya belum buat apa sama sekali, belum punya ide gitu. Nunggu apa, batu meter jatuh, boleh, enggak masalah. It's okay, yang penting Anda to the bone jujur ya sama saya gitu. Kedalanya gini-gini gitu ya. Oke. Jadi kalau sharing saya seperti biasa ya, plus 5. Enggak sharing, ya minus 5 satu kelompok gitu. Jadi nanti jangan sampai temennya semua dapet A, kelompok ini dapet B. Kenapa gitu. Kan sudah tahu ya gitu. Karena Anda sharing, kita kasih report. Ya Anda enggak sharing, ya kita kasih punishment-nya gitu. Contohnya minus 5. Oke. Jadi saya tidak memaksa ya. Suma. Oke, silahkan next. Ada lagi? Ya Pak, saya mau saya. Boleh, silahkan. Kelompok Chris Tianti. Jadi sama Chris Tianti baru tiga kelompok ya. Sambil jelasin ya. Ya Pak. Ya. Oke. Jadi ini Pak, progress kami. Sudah ada bagian login. Oke, silahkan. Sudah nampak Pak. Ya, nampak. Silahkan. Jadi di sini ada bagian home-nya. Bagian informasi itu masih desain. Lalu bagian jual-jual sudah bisa input. Coba input datanya. Itu bisa input image-nya, Chris Tianti. Sudah bisa Pak. Sudah bisa, coba. Oke, silahkan. Jadi ini Pak hasilnya. Masihim. Uum. Uum. Kamu hapus kan isi kode oba. Makah kan lo sentuh hapus. Oke. Kamu ses juga bisa. Oba. Ini pak. Udah bisa ses. Oke. Lalu untuk bagian transaksi. Untuk purchasingnya. Masih desain pak. Belum bisa sekarang. Gak apa-apa. It's okay ya. Di. Angsur-angsur ya. Kristianti karena. Kita tiga minggu lagi selesai. Jadi saya ingin. Melihat proyek akhirnya. Oke. Oke. Terima kasih untuk. Kelompok Kristianti. Kelompok Niki. Sama kelompok Biseli. Next. Ada lagi. Yang mau sharing. Jangan lupa di chat ya. Kristianti. Anggota kelompoknya siapa aja. Ayo. Siapa lagi. Oke. Siapa lagi. Silahkan. Harus. Kami. Perjalan. ства. Kelembangan. Perkembangan anda. Untuk tugas akhirnya. Di mata kuliah. Untuk pemograman basis data. Sudah. Nggak ada lagi. Ayo silahkan. Ayo. Silahkan. Ayo. Silahkan, ada lagi? Ada, Pak. Ya, silahkan. Kelompok siapa? Buat saya nggak ada masalah ya. Jadi, sejadinya nggak masalah. Tapi yang penting Anda sharing, terus Anda discuss. Untuk Kristi, nanti anggota kelompoknya siapa aja ya. Ayo, ada lagi nggak? Oke, Henki, silahkan. Oke. 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 Oke, Pak, ini tampilan loginnya. Iya, oke, sebar. Contohnya, contoh. Jika pasuk salah, ya akan muncul username atau pasuk anda salah. Oke, di sini ada bagian item. Oke. Oke, ini Pak. Tapi punya kami masih belum bisa di-input lagi sih, Pak. Gak apa-apa. Oke, ini bagian untuk itemnya terus apa lagi? Oke, selanjutnya ada transaksi. Oke. Transaksi. Oke. Ya, di sini nanti habis input di sini, dia keluar di sini, Pak. Oke, bagus. Setelah itu, kita bisa export lewat laporan ini, Pak. Laporannya, ya. Bisa di-export. Oke. Oke. Oke, Gigi. Oke, ya. Diperbagi lagi, ya, Gigi. Karena kan 3 minggu lagi selesai, ya. Jadi, harus disiapin. Oke, bagus. Nanti. Gak masalah buat saya, kan. Baru desainnya juga udah bagus. Berarti sudah ada kemajuan, ya. Yang penting, oh, proyeknya sudah ada gambarannya yang Anda akan buat, gitu. Oke, bagus. Oke. Perbagi lagi. Jangan lupa. Akhirnya kelompoknya. Next. Siapa lagi? Kalau tidak ada lagi, baru saya yang presentasi. Ayo, silahkan. Baru satu, dua, tiga, empat, ya. Empat kelompok. Kelompok siapa yang belum presentasi? Kelompok siapa? Kelompok siapa yang belum presentasi? Ayo, silahkan. Kelompok Hengki. Terus Kristian. Niki. Kelompok Wiseli. Ayo, ada lagi yang belum presentasi kelompoknya? Agnes, kelompoknya sudah presentasi, Nes? Si Kristian T, Pak. Mana? Oh, tadi ya? Sudah, iya. Terus. Vio, kelompoknya mana Vio? Sudah presentasi? Bentar, Pak. Lagi nunggu aloi. Oke. Berarti tinggal dua kelompok kayaknya yang belum presentasi, ya. 10, 20, ini, ya, tiga kelompok, ya, kurang lebih. Oke. Sambil nunggu yang lain nyiapin presentasinya, ya. Saya absen dulu. Saya absen dulu, ya. Oke, saya absen dulu. Berarti. Sambil berarti. Kita tinggal. Sambil berarti. Terima kasih. 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 Saya Sip. Terima kasih. Terima kasih. yang sudah Anda buat silakan ayo silakan sebentar ya sambil saya upload materi ya terima kasih sudah tidak ada lagi yang demo ya sorry sinyal saya problem ya biasa di daerah tiban hilang timbul hilang timbul oke berhubung Anda tidak ada yang mau presentasi proyeknya berarti dua kelompok ini ya saya anggap belum dikerjain untuk proyek akhirnya kita lanjut lagi selanjutnya selanjutnya masuk ke materi chapter 13 ini ya chapter 13 jadi di chapter 13 itu kita bahas bagaimana sih untuk penggunaan looping di dalam database di dalam database khususnya excel server itu salah satunya kita bisa untuk bagaimana penggunaan untuk algoritmanya atau penggunaan statement-statement di bahasa pemograman itu kita bisa gunakan di database jadi kalau seandainya Anda perlu data cepat ya untuk report cepat Anda tidak perlu buat coding terus database ya jadi Anda bisa langsung Anda bermain untuk logik di excel server Anda di excel server itu untuk sekarang ini ya misalnya tentang perkembangan zaman oke di excel sudah ada excel statement untuk penggunaan bagaimana penggunaan looping ya salah satunya itu well untuk kondisi tertentu di untuk server oke jadi kalau zaman-zaman dulu untuk penggunaan seperti percabangan perulangan itu kan kita harus di algoritmanya ya algoritma dan bahasa pemograman jadi harus pakai salah satunya contohnya c-shop dan lainnya oke dengan perubahan teknologi itu di database pun kita bisa kok melakukan untuk penggulangan contohnya statement while di database oke ini contohnya modelnya ya modelnya contohnya kita bisa start habis itu bagaimana kita untuk kondisi well ya loopingnya apa sih yang akan dikondisikan jika perulangannya true otomatis sel statementnya dia akan terus berjalan tapi kalau seadanya false otomatis dia akan berhenti oke ini contoh sederhana bagaimana untuk statement penggunaan untuk perulangan oke sintaknya sama dengan anda membuat statement di bahasa pemograman oke contohnya seperti bagaimana anda di penggunaan di c-shop oke anda juga bisa kok terapinya gitu jadi disini kita menggunakan perintah well terus apa sih kondisi yang akan kita pakai contohnya bejinnya statement dan n untuk hasilnya oke ini contoh sederhananya ya bagaimana penggunaan untuk well loopingnya terus ini saya jelasin untuk penggunaan looping itu kita harus deklarasikan contohnya seperti ini jadi anda perlu untuk deklarasikan untuk statement nya oke apa sih yang anda mau deklarasikan ini contoh sederhananya oke saya buka dulu ya oke ini oke disini anda sudah bisa lihat ya jadi deklarasi loop integer jadi contohnya saya untuk ininya ya saya beri nama itu adalah untuk loop oke ini namanya bebas terserah apa sih apa aja yang mau dipakai boleh ya untuk penamanya terus selanjutnya set scl loop jadi di scl loop ini istilahnya kita mulai dari untuk angka 1 oke jika untuk well nya itu loop lebih lebih kecil ya oke dari 5 otomatis dia akan melakukan perulangan akan di print ya perulangan ke nanti akan keluar contohnya ya printnya contohnya facar loopnya 1 terus nanti seandainya set loopnya dia akan keluar 1 oke jadi ini sama seperti waktu kita belajar untuk algoritmanya selain ya oke jadi hasilnya dimulai dari 1 kayaknya 1 itu kan lebih kecil ataupun sama dengan 5 maka jika iya maka dia akan keluar sini perulangan ke 1 loopnya otomatis jadi 1 dan dia akan plus 1 plus 1 dia akan looping ke atas lagi dia akan ngebaca 2 ya 2 lebih kecil ataupun sama dengan 5 otomatis jika iya dia akan melakukan perulangan lagi sama seperti kita membuat contohnya untuk cishap atau c++ biasanya kita menggunakan perintah print itu sama kita menggunanya karena ini masih satu produk punya Microsoft set otomatis dia akan melakukan perulangan lagi nilainya 3 3 otomatis lebih kecil ataupun sama dengan 4 5 sorry dia akan print lagi akan keluar 4 terus seandainya 5 otomatis dia akan tetap dia nge-print karena lebih kecil ataupun sama dengan setelah itu dia nanti akan ke atas lagi habis itu berubah jadi plus 1 otomatis jadi 6 6 lebih kecil dari sama dengan 5 oh tidak otomatis dia akan start mainnya berhenti oke jadi ini contoh bagaimana penggunaan untuk looping ataupun statementnya di database oke ini contoh sebenarnya perintah ini bisa Anda kombinasikan dengan database pakai server nanti saya kasih terakhir contohnya dan materinya pun sudah saya sharing ya oke ini contoh bagaimana untuk penggunaan kondisi perulangan ini oke jadi ini statement bagaimana penggunaan well di looping itu kan ada statement penggunaan juga brick ya artinya brick itu kalau seandainya nilainya sudah menelis harap otomatis dia akan berhenti oke jadi di bricknya itu berapa sih nilainya oke apa sih yang akan kita kombinasikan oke kita coba lagi biar cepat ya kita copy-paste aja untuk penggunaannya oke kita pasang disini jadi disini kita deklarasikan ya contohnya saya kasih nama loop integer berarti nilainya itu adalah untuk nilai integer terus set loop sama dengan satu jadi kita mulai nilainya itu dari nomor satu oke well loopingnya itu otomatis satu jadi loop jadi satu ya satu lebih kecil ataupun sama dengan 7 berarti kalau seandainya nilainya 8 oke otomatis dia akan berhenti tapi di bawah itu kita tambahkan statement brick kita print nilainya set loop print plus 1 di kondisi ini kita potong untuk kondisi statementnya jika nilainya loop sama dengan 6 otomatis dia akan brick ini contoh bagaimana penggunaannya jadi di brick pun anda sudah belajar ya untuk penggunanya oke ini contohnya oke jadi kalau tidak ada brick otomatis nilainya akan sampai 7 ya oke karena untuk if loopnya sama dengan 6 otomatis berhenti maka nilainya akan kebaca untuk peluangannya 1 2 3 4 dan 5 terus kenapa pak disini kan statementnya kan sampai nilai 7 pak oke karena kita di bawahnya itu kita tambahkan untuk kondisi oke kondisi ini kondisi brick ya jadi waktu kemarin anda belajar algoritma dan pemograman kan ada bagaimana kita penggunaan untuk well ya perulangan itu kan ada well ada for ada brick ya oke bisa juga kita impromisikan kita tambahkan untuk penggunaan if ini contoh sederhana untuk perulangannya oke jadi dari kot seperti di atas dia akan tampil ya hasilnya itu 1 2 3 4 dan 5 karena kita tambahkan statement atau kondisi penggunaan brick ini ini contoh sederhana bagaimana anda untuk penggunaan perulangan oke ya oke kita lanjut lagi oke jadi anda sudah tahu oh rupanya penggunaan statement well seperti ini kalau kita tambahkan untuk kondisi brick hasilnya seperti ini oke terus ada juga penggunaan statement continuous ya continuous itu kan istilahnya untuk kita lanjut ya lanjut oke karena statement continuous itu kan ada di materi untuk looping ya kalau anda belajar algoritma dan pemograman oke kita pakai paste disini oke saya jelasin untuk kondisi kondisi tertentu di SEL kita bisa declare ya itu dan kita untuk tampilkan apa sistemnya contohnya loop counter integer sama dengan 0 jadi integernya itu kita untuk mulai itu dari nilai 0 oke terus well oke loop loop counter otomatis itu untuk loop counternya ya wellnya itu lebih besar atau sama dengan 3 oke BG nya set loop counter sama dengan loop counter itu kita plus 1 oke jika kondisi kita tambahkan if nya jika 2 ya otomatis dia akan kita continuous atau kita skip ya oke terus nanti dia akan untuk statement terakhirnya itu akan kita tambahkan untuk statement after loop contohnya loop counternya ini dari logic seperti ini dia akan keluar itu adalah 1 3 4 kenapa karena disini kan kita continuous ya oke continuous itu istilahnya kita untuk skip datanya dia kalau pakai break otomatis dia akan berhenti tapi kalau continuous dia akan lanjut tapi yang datanya itu tidak muncul atau tidak tampilkan oke jadi break sama continuous itu istilahnya saling untuk berlawanan datanya ya atau untuk dalam bagaimana contoh sederhana untuk kita penggunaan segmennya oke Mita hadir ya ntar saya absent dulu daripada saya lupa bahaya nanti oke oke kita lanjutkan lagi ya terus ini bagaimana penggunaan statement-statement di Excel server tadi Anda sudah belajar bagaimana penggunaan well penggunaan break penggunaan continuous oke terus terus sekarang bagaimana kalau kita protect untuk statement-nya di database kita ini contohnya ini contoh sederhana ya untuk penggunaan statement-nya oke disini kita declare ya declare-nya itu ada count ada limit oke jadi untuk nilai count-nya itu sama dengan 0 terus untuk nilai limit-nya itu sama dengan 3 oke jadi well count-nya itu harus untuk tampilannya ya itu lebih kecil dari 10 otomatis sampai 9 ya maka kita tampilkan untuk produknya contohnya select bintang form produk order b-nya dari ean oke untuk offset-nya itu kan kita pakai count ya count-nya itu row oke jadi untuk next limit-nya row only itu nanti dia akan tampil nilai count-nya dari code seperti ini maka akan tampil dia per 3 kenapa ininya kok per 3 1 2 3 1 2 3 ya ini 1 karena kan nilainya kita ada 7 saja karena kita sudah untuk set ini nilainya oke jadi per set per 3 ya sampai 9 kalau seandainya datanya banyak betul data saya 7 saja oke ini contoh penggunaan untuk looping di database untuk sel server di statement seperti ini ini biasanya kita perlukan oke salah satunya kenapa tujuannya adalah kita untuk pengambilan datanya itu lebih cepat untuk parsing datanya itu lebih cepat untuk penggunaan datanya itu jadi lebih cepat makanya kita menggunakan beberapa statement oke silahkan ada yang mau ditanyakan ayo ada yang mau ditanyakan oke silahkan avandi agnes serli niko ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan ayo silahkan steven ada yang mau ditanyakan soal materi saya gak ada kalau gak ada pertanyaan nanti saya kasih tugas ya oke terima kasih Terima kasih. Sorry, sinyalnya putus-putus nyambung nggak jelas ya. Suaca di tibang mendung ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan daripada strip seputus-putus, saya kasih aja tugas ya. Tugasnya. Oke, jadi tugas Anda itu, oke, Anda buat query ya. Oke, query dengan statement looping. Implementasi di database yang Anda buat. Oke. Minimal 2 case study. Ada yang menanyakan tugasnya? Jadi tugasnya minggu depan, seperti biasa ya, di sharing. Terus Anda jelaskan apa sih yang Anda buat. Silahkan, ada yang menanyakan tugasnya? Ayo. Sudah jelas tugasnya? Jadi tugasnya ini contohnya Anda buat dua query ya. Query pertama, Pak saya buat seperti ini. Oke. Terus query kedua, Anda buat model lagi apa. Tapi penggunaan untuk well, terus contohnya penggunaan break, ataupun continuous, ataupun dan lainnya itu Anda menggunakan untuk statement loopingnya. Contohnya tidak boleh seperti ini, karena ini contoh sangat sederhana. Jadi Anda cari, Anda buat dua buah untuk statementnya, terus Anda pecahkan masalahnya. Oke, understand? Atau masih bingung? Silahkan. Agnes? Ya, Pak. Tugasnya sudah paham atau ada yang menanyakan? Sementara sih, tidak ada. Tidak ada ya. Yang lainnya? Silahkan. Ayo. Oke ya, berhubung pada diem semua, berarti saya anggap sudah, paham soal tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Terus ada enggak yang mau sharing menunjukkan projectnya? Sebelum saya tutup ya, kelasnya. Ada yang mau sharing? Saya screen? Oke. Silahkan. Oke, next ya. Berarti, kalau Anda diem-diem saja, berarti saya anggap Anda sudah bisa. Oke. Terus Anda sudah sharing project. Terus, Pak, saya kok belum sharing ya kelompok saya? Ya, enggak apa-apa. Kan baru minus lima saja ya. Apa? Gitu. Jadi, untuk kedepannya itu, Anda harus istilahnya kelompok ya dalam berkelompok. Karena Anda nanti sebagai kerja ya, tempat kerja itu biasanya kita buat aplikasi itu team leader, team kelompok ya. Ada leader, terus ada penugasan dan lainnya, dan saling kerjasama. Oke. Terus, tujuannya ini salah satunya itu supaya melatih Anda dalam berkelompok, bekerjasama, berkursi. Jadi, nanti di tempat kerja Anda sudah tidak kaget lagi ya. Oke. Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah ada pertanyaan, minggu depan saya tagi. Jadi, Anda buat contohnya dua code ya. Contohnya Anda buat A, buat B. Buat saya enggak ada masalah Anda buat apa saja yang penting. Tugasnya Anda kerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah paham semua. Sudah jelas, sudah clear. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan selamat malam. Selamat malam ya.